Intro Optimalisasi potensi tembakau di Kabupaten Malang didukung dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT Salah satunya potensi tembakau yang dikelola kelompok tani Sari Jambu, Desa Balai Sari Kecamatan Nengajum, Kabupaten Malang yang baru saja melakukan panen raya pada hari Kamis 22 Agustus 2024 Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT berperan penting membantu petani di Kabupaten Malang Salah satunya kelompok tani Sari Jambu, Desa Balai Sari Kecamatan Nengajum, Kabupaten Malang yang saat ini bisa mengembangkan potensi tembakau varietas kasturi unggulan Satu lembar daun tembakau yang dihasilkan para petani dari kelompok tani Sari Jambu bisa mencapai panjang hingga 1 meter Potensi yang dihasilkan para petani tembakau di Kecamatan Nengajum ini merupakan bukti bahwa lahan produktif di Kabupaten Malang memiliki keunggulan yang layak untuk disyukuri Keunggulan tersebut didukung dengan keberadaan lahan yang subur sehingga ketika ditanami apapun hasilnya akan melebihi rata-rata nasional Berkat dukungan pemerintah Kabupaten atau Pemkap Malang dan DBHCHT para petani di Kecamatan Nengajum bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan dan meraup untung hingga jutaan rupiah dari menjual tembakau Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang Avisena M. Saniputra mengatakan program budidaya tembakau ini merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Malang yang dibiayai melalui DBHCHT tahun 2024 Program Pemkap Malang tidak hanya dialokasikan untuk potensi tembakau di Kecamatan Nengajum saja namun juga disalurkan pada ratusan hektare lahan tembakau yang ada di Kabupaten Malang Kepala DTPHP Kabupaten Malang menambahkan masih ada beberapa sektor yang perlu lebih dioptimalkan seperti di bidang penjualan hasil panen petani didorong untuk menjual hasil panen dalam rajangan kering yang bisa lebih meningkatkan kesejahteraan petani tembakau Saat ini, para petani tembakau khususnya di Kecamatan Nengajum masih berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mengembangkan komoditas tembakau diantaranya melibatkan peran para mitra yang salah satunya berperan sebagai off-taker atau yang membeli hasil panen petani Pemerintah Kabupaten Malang bertekad untuk menggandeng sejumlah pabrik rokok guna mengembangkan potensi pertanian tembakau di Kabupaten Malang Diversifikasi komoditas dan pengayaan komoditas terus dilakukan untuk mengoptimalkan inovasi tembakau ini 2025 dalam rencana kerja kami ada sebuah pengembangan yang insya Allah tidak hanya di bidang tembakau tapi juga di bidang pembuatan pupuk organik atau upo untuk meningkatkan mutu kualitas dan mengangkat hasil pertanian dari kelompok tanisari jamu khususnya dan juga kepada bisa membina para pemuda yang milenial yang mampu menunjukkan kreativitas mereka untuk selalu ikut dalam menyupot pertanian di kelompok tani sari jamu ini untuk tahun ini produksinya hasil tanam berkisar antara 15 sampai 20 ton untuk rencana ke depan rencana kerja tahun 2025 rencananya berkisar antara 5 sampai 6 hektare untuk proses penanaman selama ini kendala utama itu dari hama dan penyakit pak kami masih awam jadi masih belum tahu persis kalau misal tungau atau kuku-kubul itu gimana penangannya jadi kami masih memerlukan pendampingan-pendampingan terus kepada ahli tembakau Happy Budiman melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!